Sementara itu, jelang pertandingan ke Kandang Madura United pada pekan ke-10 Liga 1 2018, Persebaya Surabaya menjalani persiapan akhir pada selasa malam. Dalam latihan yang berlangsung di Kelora Bung Tomo ini, Renji Irwan dan kawan-kawan nampak diberi porsi khusus oleh sang pelatih Engel Alfredo Vera. Persebaya Surabaya kembali mengelar latihan di Stadion Kelora Bung Tomo Surabaya pada selasa malam. Latihan yang berlangsung mulai pukul setengah sembilan malam ini, sekaligus sebagai persiapan akhir tim Bajul Ijo sebelum bertolak ke Stadion Kelora Ratu Pamelinga, guna menantang tuan rumah Madura United pada pekan ke-10 Liga 1 2018. Seluruh pengawal tim Bajul Ijo tampak sangat serius berlatih, di bawah arahan duet pelatih Engel Alfredo Vera dan Esteban Horacio Busto. Dua pengawal tim Bajul Ijo yang sebelumnya masih harus menjalani latihan terpisah, yakni Otavio Dutra serta Ruben Sanadi, juga sudah berlatih bersama Renji Irwan dan kawan-kawan. Pelatih Persebaya Surabaya, Engel Alfredo Vera mengungkapkan, dalam latihan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini, dirinya lebih memfokuskan pada simulasi skema taktik yang akan diterapkan di laga kontra Madura United. Selain itu, Alfredo juga tampak memberi porsi lebih terhadap masalah finishing para pemain, terutama di dalam kotak penalti. Pertandingan kontra Madura United di Stadion Ratu Pamelinga, akan menjadi laga perdana tim Bajul Ijo di bulan Ramadan. Pasalnya pertandingan persebaya kontra Persib pada pekan ke-9 lalu, bakal digelar lantaran faktor keamanan.